Keuntungan dan kerugian menggunakan e-Bitcoin Dengan pasar Bitcoin yang berkembang pesat, semakin banyak orang yang mulai memperdagangkan mata uang kripto. Bitcoin adalah kriptokrensi peer-to-peer terdesentralisasi pertama yang diketahui menguasai dunia kriptokrensi. Popularitasnya yang meningkat membuat orang percaya bahwa ini adalah gelombang masa depan. Ide teknologi blockchain dirilis oleh entitas misterius bernama Satoshi Nakamoto. Mata uang terdesentralisasi ini mendapatkan popularitas luar biasa di seluruh dunia. Dan dengan meningkatnya popularitas, semakin banyak orang yang mengadopsinya. Orang-orang sangat ingin mendapatkan pengetahuan tentang Bitcoin. Itu bekerja, menyimpan proses, manfaat, kerugian, dan banyak lagi. Seperti semuanya, Bitcoin juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang akan kita bahas di artikel ini. Bitcoin menghadapi kecaman di seluruh dunia dan dianggap palsu karena faktor negatifnya. Namun seiring waktu, para ahli memahami sifat Bitcoin dan teknologi yang digunakan di baliknya. Para ahli memahami cara kerja teknologi Bitcoin dan menghargai otoritas semua mata uang digital. Sejak saat itu, Bitcoin memiliki dampak positif di pasar, dan orang-orang mulai berinvestasi di dalamnya. Orang-orang saat ini lebih memilih Bitcoin daripada metode pembayaran tradisional karena tidak membebankan biaya transaksi apapun. Situs web seperti keunggulan utama akan membantu Anda mengetahui lebih detail tentang ini. Jika Anda mencari peluang investasi, Bitcoin telah terbukti sangat menguntungkan bagi banyak orang. Tetapi volatilitasnya bekerja dua arah. Opsi alternatifnya adalah perdagangan falas. Pasar valuta asing adalah pasar global yang terdesentralisasi atau over the counter untuk perdagangan mata uang. Berikut adalah beberapa keuntungan dan kerugian Bitcoin. Keuntungan menggunakan Bitcoin Kebebasan pembayaran Bitcoin adalah mata uang terdesentralisasi, yang artinya tidak diatur atau dikendalikan oleh lembaga keuangan atau otoritas pusat manapun. Oleh karena itu, tidak ada biaya yang dibebankan dalam transaksi Bitcoin. Bitcoin memberikan banyak kebebasan untuk melakukan pembayaran kepada siapapun di seluruh dunia. Ini tidak terbatas pada negara tertentu dan mengenakan biaya untuk melakukan pembayaran di negara lain. Tidak ada perantara yang terjadi di antara transaksi. Pengguna tidak perlu khawatir dengan hari libur atau pemogokan bank, dan juga tidak ada batasan pembayaran. Rahasia dan anonim Tidak seperti metode pembayaran tradisional, transaksi Bitcoin bersifat rahasia dan anonim. Transaksi yang dilakukan melalui bank diidentifikasi dan dilacak oleh lembaga keuangan, dan otoritas pusat melacaknya. Pengguna hanya dapat mengingat alamat Bitcoin dari dompet Bitcoin saat mengirim dan menerima Bitcoin. Tetapi tidak ada yang dapat mengidentifikasi alamat Bitcoin, yang merupakan fitur terbaik dari dompet Bitcoin. Pembayaran Bitcoin dapat dilacak, tetapi tidak dapat ditentukan siapa pemiliknya dan di mana ia datang. Kerahasiaan tergantung pada pengguna dompet Bitcoin. Jika Anda memberikan alamat Bitcoin kepada siapapun atau diretas, coin Anda dapat diretas. Sangat penting untuk melacak Bitcoin dan transaksi Anda dan menggunakan pin untuk membuka kunci dompet Bitcoin sehingga tidak ada yang dapat mengaksesnya selain pemilik dompet. Minimal atau tanpa biaya, transaksi Bitcoin relatif mudah dan cepat, dan hal terbaik yang menarik banyak pedagang adalah tidak ada biaya transaksi yang dibebankan. Transaksinya cepat, dan tidak ada biaya yang dikenakan. Tetapi jika pengguna ingin memproses transaksinya dengan cepat, ia harus membayar biaya minimal. Kekurangan Bitcoin tidak dapat diprediksi. Pasar Bitcoin tidak dapat diprediksi, dan oleh karena itu harga Bitcoin terus berfluktuasi. Pengusaha memanfaatkan ini, tetapi investor asli banyak berpikir sebelum mempertaruhkan uang mereka. Inilah alasan utama yang menghentikan investor untuk berinvestasi dalam Bitcoin dan merupakan kerugian besar. Kurang pengembangan Perangkat lunak Bitcoin tidak sepenuhnya dikembangkan karena memiliki beberapa fitur yang tidak lengkap dan kurang berkembang. Layanan, alat, dan fitur baru diperlukan untuk mengembangkan perangkat lunak Bitcoin dan membuatnya lebih nyaman, dapat diakses, dan aman bagi orang-orang di seluruh dunia. Tetapi tidak ada pengembangan yang dilakukan dalam perangkat lunak Bitcoin selama bertahun-tahun, dan banyak bisnis Bitcoin yang baru dipasar dan tidak menawarkan asuransi apapun. Interferensi pemerintah Tidak diragukan lagi, Bitcoin adalah mata uang terdesentralisasi, yang berarti tidak ada campur tangan otoritas pusat lembaga keuangan. Pemerintah mungkin tidak melacak transaksi Bitcoin Anda untuk mengambilnya dari Anda, tetapi masih dapat melarang Bitcoin di negara tersebut. Ini akan memaksa perusahaan dan dompet Bitcoin berhenti. Setelah Bitcoin diblokir, Bitcoin di dompet akan dibekukan, sehingga sulit untuk diakses. Terima kasih telah menonton!